Halo pemirsa kembali lagi ke channel Tolanan Desain kali ini saya akan memberikan tutorial tips atau cara mengatasi book pada aplikasi infiniteside sebelum kita mulai yang belum di subscribe klik tombol subscribe dulu dan like video ini jika kalian suka langsung kita mulai saja saya akan memberikan tips cara mengatasi book pada aplikasi infiniteside desain yang pernah saya temui dan yang pernah saya dengar pada teman-teman semua yang mencari solusi bagaimana cara mengatasi book tersebut biasanya book yang sering kita temui adalah book pada tablet book lain tabletnya sering kalau sering di save itu sering ngaca-kacakan ya nah tips dari saya agar tidak acak-kacakan adalah dengan cara di kombin digital kita contoh kita contoh mungkin akan tablet nah titik pertama ini titik pertama ini kan masih apa ya kumpul ya belum lanjut ya caranya agar tidak kaca-kacakan ini numpuk ini numpuk cara agar dia menghindari asak-kacakan dengan darah ditarik hidungnya set kita satuin lagi maka dia akan lanjut dan dia tidak akan numpuk ini untuk meminimalisir terjadinya book pada tablet cara kedua yaitu dengan cara di kombin misal kita membuat line kita membuat line ya contoh agar ini menjadi patent kita kombin dengan cara pilih select tab tab ini sini ya setiga ke arah bawah pilihan kita pilih kombin dan kita pilih email atau yang pertama ini itu tujuannya agar patent tapi resikonya disini kita tidak bisa mengedit kembali nah syarat untuk menggunakan kombin kita harus patent dulu harus bener-bener objek tidak diubah maka kita boleh kombinasi dia akan nyatu ya kita dia akan nyatu line tersebut jadi tidak akan berubah saya jamin baku ini cara mengatasi buku pada tabret pada tabret nah sekarang kita mengatasi buku pada lasso kadang sering terjadi Bang ini sudah saya gabung masih tetap saja buku itu kenapa ya Bang mungkin gabungnya seperti ini nah dia tidak nyatu ya emang dia kelihatan dekat tapi dia tidak nyatu untuk menyatukan ditempelkan nah ini lainnya melewet melewet ya atau tidak sesuai yang kita inginkan maka aktif saya ini tarik dulu tersebut ini baru digabungkan tekan nah ini saya dan juga akan melakukan nah dia sudah nyatu ini ini mengatasi pada langsung tentu lagi ya kita buat nah gini ketika kita ditempelin gini kadang dia tidak nyatu ya ini masih ada nah untuk cara mengatasinya agar patent kita tarik disini dulu tadi search yang garis-garis hitam nanti ya Nah kalau sebagi ini hingga kita rapetkan search ini saya jauh melihat akan buku nah terkadang antara garis hitam ini dari garis biru itu tidak apa ya tidak lurus atau tidak kejalan atau apa tidak sesuai dengan garis hitam jadi garis biru antara garis hitam itu melewet melewet menceng-menceng misal ini saya contohkan yang ini garis hitam yang ini garis yang disini garis biru ya kan nah caranya dengan nyara kita pancing dengan obyek kita kombin search search ini kadang sering terjadi ya kan pas ketika diaktifkan mode display outline itu kadang terjadi pas pas di sini ini udah rapi tapi pas sudah keluar kok menceng-menceng ya bang nah itu karena itu cara mengatasi ini tadi dikombin di sini dikombin tadi ya ternyata fungsi kombin sangat kemampuan disini untuk mengatasi ini kita tidak ada masalah lagi dengan ini kita perat dan masuk sekarang book pada ke diri akhirnya tidak cuman kita yang tidak tahu saya ini ini D2 kalian salah majet titik satu di sini titik satu di sini jadi satu di sini kayak gini atau titik dua di sini untuk cara mengatasinya cara mengatasinya tinggal aja quick ke atas search search maka dia akan hilang menjadi dua titik saja atau dua warna saja ini tidak perlu kawater lagi misal di transparansi ini nah kita ketekan tidak sengaja misal seperti ini ya tinggal kita ditarik ke atas tarik ke atas kadang kadang ketika ditarik ke atas susah atau tidak bisa hilang titiknya maka dengan cara di klik di klik ini baru di berbagai ke atas ini pada gradient lalu itu buku pada apa ya saya rasa cuma itu ya bukunya ya pada lens di lasso pada ink lasso tablet dan gregion jika ada masalah book yang lain kalian bisa komen di bawah apa yang jadi kendala selama ini Insyaallah saya akan carikan solusinya ya demikian tutorial dari saya atau tips dari saya semoga membantu teman-teman semua yang menggunakan aplikasi InfineDesign sampai jumpa di tutorial selanjutnya bye bye